pasangan yang baik untuk ini siapa? bilang sama aku ini siapa ya ini pacar aku ini pacarnya si Mikri ini pacarnya si Mikri yang beneran ini pacarnya si Mikri yang beneran kamu itu gak tau gini banget ya kamu jangan sekali dua kali loh dia janjin aku dia janjin aku dia mau sama aku yaudah kalau kamu gak janjiin itu aku terima kasih ini ini pacar aku harganya kamu jirik banget sebuah cewek itu kamu salah sih ini gak tau jelas bahwa ini orang itu punya pacar kenapa ini gak dasar wangitan itu ya dasar kamu gak tau jirik aku menangis membayangkan betapa kejadiannya diri mewat as diriku kau duakan yang kamu lakuin ini juga gak mau ninggerin pacarnya loh orang selama ini gue yakin banget dia masih cintanya ngepacarnya dia juga manfaatin tiara dan cewek-cewek lain buat ketemu sama si Sandy yaudah kalau kita samperin aja kita samperin aja disitu tiara cuma bisa nangis akhirnya gue nyamperin dia gue bilang ini mas pikirnya udah aku datengin mbak Sandy nya sekarang kenapa dia pergi sama orang lain yang kamu lakuin ini bukan sayang kamu obsesi ini udah gak sehat udah gak bagus tapi kan aku udah ngelakuin apapun supaya dia bisa ketemu sama Sandy dan dia janji mas kalau aku bisa ngedatengin mbak Sandy kepala bertanya pada semua mau dia ngejanjiin lo apapun dari awal posisi lo udah salah disini tapi aku cinta aku sayang sama dia tapi lo gak bisa memaksakan diri karena kalau kayak gini posisinya lo akan merebut pacar dari orang lain rumpuhkanlah ingatanku hapuskan tentang dia aku ingin oh ya Allah aku tuh gak gitu dia tuh janji lo gak sama aku ya apapun janji kamu udah tau kamu udah tau kalau dia udah punya pacar lo udah 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 dia akan diri aku udah makanya gimana sih kau diam kau diam kau diam disini dia tetep gak mau kak dia sampai berdiri lagi lo bisa dapetin cowok yang bener-bener cinta sama lo bukan cowok yang cuma pengen sama lo karena dia manfaatin lo oke jadi buat apa lo mengajar cinta sama orang yang salah buat apa gue tanya orang yang gak bisa cinta sama lo sayang banget lo tuh perempuan infantik masih muda juga sayang banget sebesar apapun usaha lo untuk bisa mendapatkan seseorang kalau hatinya bukan buat lo ya lo gak akan pernah bisa mendapatkan cintanya jujur gue gak tau gue mesti berkomentar apa sekarang karena disini posisinya gue gak pernah merasakan apa yang dirasakan sama klien kita jadi gue gak berhak untuk menjudge dia tapi yang mau gue sampein disini gengs kalau lo aja gak bisa menghargai diri lo sendiri lo gak bisa mencintai diri lo sendiri gak akan ada orang yang pernah bisa melakukan hal itu gitu karena semuanya dimulai dari diri lo self worth itu datangnya dari diri lo sendiri bukan dari orang lain dan kalau menurut gue cinta itu harus pake akal sehat juga pada waktu lo tidak memakai akal sehat itu namanya obsesi dia gelap mata dan mengalahkan segala cara dan itu gak boleh gengs yaa meskipun endingnya gak sesuai dengan apa yang kita harapin tapi kalau menurut gue sih kasus ini selesai kalau menurut lu gimana? menurut gue kasus ini selesai gue Gibran Martin gue koncetaker online cobalah cobalah mengerti semua ini mencari arti selamanya takkan berhenti inginkan rasakan rindu ini ini menjadi satu biar waktu yang membisakan tuh kan fotonya ayu sama billy kiss ini rumahnya ayu ah ah kamu mau nanya ah 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 kamu mau ngapain raffi billy raffi lah raffi enggy raffi lah raffi gak mau ini ada persoalan tapi kalau dia udah minta maaf gue baru mau gak bisa kalau dia menyadari yang namanya nih ya saya kasih tau ya kalau orang itu salah udah jatuhnya tuh fitnah lebih percaya sama orang lain dan setiap dia tuh minta maaf gitu lu pernah suka sama gue lu ya? ha? lu jangan buat orang gak ngangkul lu gua tanya lu ha? dia bayu pede banget lu ngamain tinggal banget jauh raffi billy airframe terungkap ternyata billy dulu pernah suka sama itu raffi billy airframe no edit no seto raffi billy airframe 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 raffi billy airframe